Kitab Imamat, Pasal 20 Peringatan terhadap penyembahan berhala Tuhan berkata kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Seseorang yang tinggal di Israel yang menyerahkan salah satu anaknya kepada Dewa Palsu Moloch harus dibunuh tidak soal apakah mereka warga Israel atau orang asing lemparilah dengan batu dan bunuh mereka aku akan melawan mereka dan aku memisahkan mereka dari bangsanya sebab mereka menyerahkan anaknya kepada Moloch mereka menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati namaku yang kudus dan mereka membuat najis tempatku yang kudus mungkin orang banyak mengabaikan mereka mungkin mereka tidak membunuh orang yang menyerahkan anaknya yang akan kupisahkan dari bangsanya Hukuman atas dosa percabulan Jika seorang laki-laki berzina dengan istri sesamanya Kedua-duanya Laki-laki dan perempuan berdosa karena perzinaan harus dibunuh Jika seorang laki-laki mengadakan hubungan suami istri dengan istri ayahnya Mereka bertanggung jawab atas kematiannya sendiri Hal itu sama seperti melakukan hubungan suami istri dengan ayahnya Jika seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan menantunya perempuan Kedua-duanya harus dibunuh Mereka telah melakukan dosa perzinaan yang sangat jahat Maka mereka bertanggung jawab atas kematiannya sendiri Jika seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain seperti terhadap seorang perempuan Kedua-duanya telah melakukan dosa yang kecil Mereka harus dibunuh Mereka bertanggung jawab atas kematiannya sendiri Adalah dosa percabulan Jika orang melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan dan ibunya Umat harus membakar orang itu dan kedua perempuan itu dalam api Jangan biarkan dosa percabulan terjadi di antara umatmu Jika seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan seekor binatang Kedua-duanya, orang dan binatang itu harus dibunuh Jika seorang perempuan mengadakan hubungan suami istri dengan seekor binatang Bunuhlah perempuan dan binatang itu Mereka harus dibunuh Mereka bertanggung jawab atas kematiannya sendiri Jika seorang menikah dengan saudara perempuan atau sepupunya Dan mereka melakukan hubungan suami istri Hal itu memalukan Mereka harus dihukum di muka umum Mereka harus dipisahkan dari bangsanya Orang yang telah melakukan hubungan suami istri dengan saudara perempuannya Harus dihukum atas dosanya Jika seseorang melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan Semasa datang bulannya Kedua-duanya, perempuan dan orang itu Dipisahkan dari bangsanya Mereka berdosa Ia dan istri pamannya harus dihukum Karena dosa mereka Mereka mati tanpa anak Adalah salah bagi siapa saja mengambil istri saudaranya Hal itu sama seperti mengadakan hubungan suami istri dengan saudaranya Mereka tidak akan mendapat anak Ingatlah semua hukum dan peraturanku Taatilah itu Aku menuntunmu ke negerimu Kamu akan tinggal di negeri itu Jika kamu menaati hukum dan peraturanku Tanah itu tidak memuntahkan kamu keluar Aku akan memaksa orang lain meninggalkan negeri itu Sebab mereka melakukan semua dosa Aku benci terhadap dosa itu Jangan hidup sesuai dengan cara mereka hidup Aku telah berkata kepadamu Bahwa kamu akan memiliki negerinya Aku memberikannya kepadamu menjadi milikmu Negeri itu penuh dengan hal-hal yang baik Akulah Tuhan Allahmu Aku telah memperlakukan kamu berbeda dengan orang lain Jadi, kamu memperlakukan hewan yang halal Berbeda dengan yang najis Kamu memperlakukan burung yang halal Berbeda dengan yang najis Jangan makan burung Hewan yang najis Binatang merayap di atas tanah Aku sudah membuatnya najis Aku sudah memisahkan kamu menjadi umatku yang khusus Kamu harus kudus Sebab akulah Tuhan Dan aku kudus Seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi peramal atau tukang sihir Harus dibunuh Umat membunuh mereka dengan batu Mereka bertanggung jawab atas dosanya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!